Sejauh ini kan kita cuma berurusan sama individual atom ya Tapi atom itu terikat satu sama lain Atau cara lain untuk menjelaskannya mungkin atom itu selalu barengan Kalau mereka gak terikat kita sebenarnya cuma akan jadi sekumpulan atom aja Dan video ini gak akan jadi Nah atom terikat bersama dan mereka membentuk molekul Kita ambil sekumpulan atom mereka terikat bersama terus membentuk molekul Jelas nanti molekul nanti menyusun dan membangun struktur lainnya Dan kalau kita mulai membahas soal kimia organik Kita harus punya sekumpulan atom Banyak karbon, hidrogen dan atom lainnya terikat bersama Dan mereka akan membentuk protein Terus protein akan berkumpul lagi dan mereka akan membentuk struktur organik Dan kalau terus disusun struktur organiknya lama-lama kita akan mendapatkan seseorang yang lagi merekam video youtube Jadi inilah dimana semuanya bermula atom terikat Mereka terikat bersama dan inti dari video ini adalah Kita akan memikirkan berbagai macam cara sebuah atom bisa terikat dengan atom lainnya Cara pertama yang katanya paling ampuh, paling powerful Kalau menurut saya Adalah dengan kita mengambil atom yang sangat ingin melepaskan elektronnya Sangat ingin, wants to give Wants to give Nah terus kita punya elektron lain Atau atom lain yang sangat ingin mengambil elektron Wants to take Kita udah ngebahas ini sebelumnya ya Atom yang pengen melepas elektronnya Sangat ingin melepas karena dia pengen punya konfigurasi elektron yang stabil Ya kan Semua elemen pengen kayak Pengen kayak Gas-gas mulia kan Mereka semua iri banget sama gas-gas mulia Karena gas mulia selalu punya 8 elektron kan di kulit terluar mereka Jadi elemen mana yang pengen ngasih elektron? Kalau kita lihat di tabel periodik Elemen yang benar-benar pengen melepas elektronnya itu Kita udah bahas lumayan dalam ya Adalah Logam-logam alkalin ini Mereka ini sangat ingin melepaskan 1 elektron di kulit terluar mereka Ya kan Nah ada juga elemen-elemen lain yang pengen melepas elektronnya Tapi yang disini ini ekstrim Mereka pengen banget melepas elektron Dan elemen mana sih yang mau ngambil elektronnya? Halogen kan? Kita udah bahas soal ini juga Mereka ini seneng banget ngambilin elektron Yang seneng ngambil elektron bukan cuma mereka aja sih Tapi halogen ini adalah elemen yang elektron negativitasnya tinggi Mereka benar-benar Benar-benar mau banget ngambil elektron Jadi kalau kita letakkan berdekatan elemen-elemen dari kelompok berbeda ini Apa yang terjadi? Katakanlah kita ambil sodium sama klorin Sodium itu mereka akan memberikan rasa pada beberapa jenis makanan kita Sodium, jadi kita punya beberapa sodium dan Beberapa sodium Jadi coba sodium, coba saya gambar kulit valensinya ya Kulit valensinya itu kayak gini Dia punya satu elektron disini yang pengen banget dia buang Ya kan? Dan klorin itu adalah kayak gini Klorin Dia punya tujuh elektron valensi Yang terjadi adalah dia ini mau ngelepas elektron biru kecil ini kan Dan si elektron ini benar-benar ingin juga ninggalin sodium dan pindah ke klorin Gitu kan? Ini bukan jumlah satu elektron untuk satu tempat Kita punya jutaan miliaran atom berputar-putar saling mengelilingi Dan elektronnya bakal loncat-loncat ke satu atom Atom lain Tapi biar gampangnya kita katakanlah kita cuma punya dua atom ini aja ya Dan yang terjadi adalah Elektron ini loncat pergi Dan waktu dia pergi Apa yang terjadi sama sodium? Sodium Sodium gak akan punya elektron lagi di kulit terluarnya Meskipun yang jadi kulit terluarnya sekarang sebenarnya adalah kulit di bawah kulit terluar aslinya Tapi kita bisa bilang kalau sodium udah kehilangan elektron paling luarnya lah Jadi sekarang konfigurasi elektronnya bakal Bakal mirip banget kan sama neon gitu Kalau sodium lepas satu elektron Konfigurasi elektronnya bakal mirip neon Tapi sekarang dia punya elektron yang lebih sedikit dari protonnya Jadi sekarang dia menguatannya positif Tadinya netral kan? Tapi terus jadi positif Nah Sekarang klorin bakal kelihatan kayak apa? Ini saya agak nyampur-nyampurin notasinya ya Tapi ini biar kalian ngerti aja Jadi klorin sebelumnya punya tujuh elektron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah Elektron ini tadi yang loncat ke klorin kan? Jadi sekarang dia bagi ya Dia kelihatan kayak argon kan sekarang? Kulit valensinya penuh, sempurna Iya kan? Si klorin ini Nah Muatannya apa dong sekarang? Sekarang dia kan punya 18 18 elektron kan? Bukan 17 lagi Muatannya apa? Dia punya 18 elektron 17 proton Jadi muatannya negatif 1 Negatif Tinggi sini Dia punya nuatan negatif sekarang Karena dia dikasih elektron dari sodium tadi Jadi kedua atom ini kan sekarang bahagia nih Dari sudut pandang konfigurasi elektronnya Karena mereka kulit valensinya sekarang stabil kan Dua-duanya Tapi mereka kan saling menarik nih Gaya Kulom Positif menarik Negatif Negatif menarik positif ini kan? Dan gaya elektro Elektrostatis ini bisa jadi sangat kuat Kalau mereka terus Jadi mereka terus terikat Nah Gaya tarik ini nih Gaya tarik ini Ini Yang dinamakan ikatan ion Mereka akan membentuk Na Cl Ini dia Di ikatan ini mereka gak berbagi elektron Yang ini sangat pingin elektron Dan yang ini Akhirnya ngasih kan? Terus dia bilang BTW Ini udah aku kasih Tapi sekarang aku positif Kamu negatif Aku mau deket-deket terus sama kamu aja deh Nah Akhirnya kita dapet NaCl Ya kan? Garam untuk Pakai buat makanan kita Nah itu tadi situasi Kalau satu atom Pengen melepas elektron Dan satunya mau mendapatkan elektron Nah apa yang terjadi? Kalau katakanlah Mereka gak se ekstrim itu Kepinginnya Untuk Apa sih? Gak se ekstrim itu Untuk kepingin melepas Dan Mengambil elektron Tadi saya Saya Tadi memikirkan Beberapa contoh Tapi contoh Contoh terbaik Misalnya Bagaimana kalau Elemen oksigen Oke coba lihat Elemen oksigen Eh Yang disini tadi kan Ikatan ion nih Eh ini kita jadi loncat Lagi mundur ya Saya gak yakin tadi udah ngejelasin apa belum Tapi Kenapa sih Mereka disebut ikatan ion Itu karena Kita membentuk ion Karena ketika kita memberikan elektron dari sodium ke klorin Kita membentuk ion Sodium ini Membentuk kation Dan Kation Karena dia positif kan Klorin ini Membentuk anion Karena dia negatif Terus mereka terikat bersama Terus mereka terikat bersama Jadilah mereka membentuk ikatan ion Nah Ionik Nah Seperti yang saya bilang tadi Apa yang terjadi Kalau kita punya Dua elemen Yang gak terlalu berbeda Apa Dalam hal kepingin elektronnya Yang Elektron negativitasnya sangat mirip Contoh terbaik ya Kalau kita punya dua elemen yang sama Katakanlah kita punya oksigen Ini satu oksigen Coba kita pastikan di tabel periodik Biar gak salah Oksigen punya 6 Elektron valensi Itu agak 4 6 Iya kan Elektron valensinya 6 Jadi 2S2 2P4 Jadi di kulit kedua yang terluar Dia punya 6 elektron 2, 4, 4, 5, 6 Elektron valensi Nah terus kita punya oksigen lagi Dia sama punya 2, 4, 5, 6 Elektron Nah Kedua atom oksigen ini kan Pengen punya 8 elektron valensi kan Mereka akan jadi stabil Dan mereka bisa pura-pura jadi gas mulia deh Tapi Jelas disini mereka kan gak punya 8 elektron Mereka cuma Yang mereka punya di sekeliling mereka Cuma atom oksigen lainnya kan Nah yang bisa mereka lakukan adalah Oksigen ini Pergi ke oksigen yang itu Dan bilang Kenapa kita gak berbagi elektron aja Biar kita berdua bisa pura-pura Kalau kita punya 8 elektron Nah terus Onesiri ini bilang Oh boleh aja Nah jadi kita pindahin Kita pindahin disini ya Saya tulis pakai warna biru deh Oksigen pada kencetannya gak berubah warna loh ya Ini bercanda doang loh ya Ini saya gambar begini Biar kalian bisa bedain Kalau itu beda ya Yang ini Terus mereka berbagi elektron Nih Ini kan mereka berbagi elektron nih Kita tunjukkan dengan Menggambar garis disini Gini Jadi mereka berbagi 2 pasang elektron Jadi 2 pasang elektron Yang ini dia punya 6 elektron Tapi dia bisa Apa ya Pura-pura kalau dia punya elektron Ini Dan elektron yang ini Jadi dia bisa pura-pura Punya 8 elektron valensi Dan yang disini Juga akan melakukan hal yang sama kan Dia punya 2, 4, 6 Tapi dia juga bisa pura-pura Elektron yang ini adalah Elektron valensinya dia Ya kan Jadi mereka berdua bahagia Nah kejadian dimana 2 atom berbagi elektron ini Elektronnya akan bergerak Ke sekitar Awan elektron Kedua atom ini sebenarnya Ini Ikatan ini tuh Disebut sebagai Ikatan kovalent Kovalent Bond Kovalent bond Dan ini tipikal Kalau kita berurusan sama elemen Yang gak terlalu berbeda Elektro Negativitasnya Apa Atau Gak terlalu beda Keinginan mereka Untuk mendapat Atau melepas elektron Ketika kita membahas Membahas apa ya Kalau gak salah sih Kalau gak salah sih Kalau waktu kita ngebahas energi ionisasi deh Kita bicara soal ikatan oksigen Dan 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 air kan Oksigen Disini Dia kan ada 6 elektron ya 6 elektron Eh oke salah Sebenarnya oksigen dan hidrogen Membentuk air ya Jadi Sama hidrogen Kayak gini Satu lagi disini Dia bilang Eh kita ngumpul dan berbagi elektron yuk Terus Kata hidrogennya Oh boleh yuk Kita bagi-bagi elektron Nah coba saya tulis ulang Biar jelas Kalau mereka berbagi Tulis oksigen disini Kayak gini Aturannya saya pindahin aja Biar gampang Datanglah 2 hidrogen ini Dan mereka berbagi Satu hidrogen disini Satunya satu Disitu Nah sekarang Bisa pura-pura kan Hidrogennya kulit terluarnya penuh Karena sekarang dia punya 2 elektron Cuma disini aja ya Angka 8 itu gak berlaku Karena hidrogen kulitnya cuma 1 Dan yang ini juga sama Oksigen bisa pura-pura Punya 8 8 elektron Di kulit valensinya Jangan semua orang senang Jadi ini contoh lain Dari ikatan kovalen Cara lain buat tulis ini Kayaknya pernah saya tunjukin ya Di video sebelumnya Dia bisa digambar kayak gini Kayak gini Nah implikasinya adalah Setiap garis ini menunjukkan 2 elektron Ini artinya sama nih 2 gambar ini Tapi disini Oksigen itu Elektron negativitasnya Lebih besar daripada Hidrogen kan Dia jauh lebih pingin elektron Daripada si hidrogen ini Jadi Elektronnya kan lebih sering bergerak Di sekitar oksigen Daripada di sekitar hidrogen Jadi hidrogen akan jadi Apa? Hidrogen bisa Kita sebut sebagai Bermuatan positif Parsial Di bagian molekul 11 ini Dan oksigen akan menjadi Bermuatan negatif Parsial Tanda minus kecil Tanda minus kecil banget ini ya Ini namanya Ikatan kovalen polar Polar Kovalen Nah ini sebenarnya tetap Ikatan kovalen Tetap berbagi elektron Tapi polar Karena elektronnya akan tertarik Untuk bergerak Untuk tertarik ke salah satu atom ini aja Nah Kalau ini terjadi Molekulnya sendiri itu Dia akan punya polaritas Di satu sisi molekulnya akan Di satu sisi Dia akan bermuatan negatif Molekulnya Tapi Di sisi lainnya Dia akan bermuatan positif Karena elektronnya Lebih sering bergerak Di bagian sana Nah Ikatan terakhir yang akan kita Bicarakan adalah Ikatan logam Metallic bond Metallic bond Metallic bond Ini ikatan metal Eh ikatan logam Beda sama metallic band Itu beda lagi Itu subjek buat video lain Logam itu Logam itu agak Agak beda Kita Kita gak bisa gambar elektronnya Begitu aja Tapi yang terjadi adalah Katakanlah kita punya Punya besi Kita bisa punya beberapa atom besi Di sekitar sini Nah Kita kan udah simpul kan Kalau sesuatu bisa dikatakan Punya sifat logam Atau bermuatan logam Ketika mereka Punya sekelompok elektron Di keorbita luarnya Yang Dan dengan senang hati Mau ngasih elektronnya Ya kan Mereka sangat senang Berbagi Kalau kita kumpulkan Mereka ini barengan Yang terjadi adalah Mereka ini Berbagi elektron Jadi mereka akan jadi Semuanya positif Mereka semua jadi positif Waduh Ini Apa si Atom-atom logam ini Mereka Sangat-sangat Komunal Dan elektronnya Cuma akan membentuk Sejenis Lautan Di sekitar sini E- 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 Nah Karena elektronnya ini Mereka yang Yang tadi dibagi ini Berbagi ini Mereka membentuk lautan Mereka semua jadi Bermuatan positif Atom-atom ini Jadi tertarik Kelautan elektron Yang dibentuk oleh Elektron mereka Yang awalnya mereka Saling bagi tadi Ya kan Nah inilah yang Sebenarnya membuat Logam itu Punya sifat Apa Punya sifat Konduktif Karena mereka tertarik Kelautan elektron ini Dan gampang bergerak Akhirnya mereka Ini membuat mereka Gampang dibentuk Karena Karena kalau kita lihat disini Ini intuitif Sebenarnya bukan Kejadian persisnya Tapi ini bisa digerakin Kita bisa bayangkan Ini kayak ada Puding elektron besar Atau Lem elektron yang besar Jadi meskipun Kita bengkokin Kita bentuk Seperti apapun Dia gak akan rusak Atau patah Ya kan Coba kalau kita bicara Soal garam Mereka punya Ikatan yang Sangat-sangat Kuat Tapi kaku Kalian pernah coba Ngebengkokin Sebongkah garam Yang ada kan Malah patah kan Gak ada elektron yang Dia gak punya elektron yang Gampang dibentuk Kayak di ikatan logam tadi Gitu loh Nah jadi Itulah Tiga ikatan yang ingin saya jelaskan Ini bakal sangat-sangat Sangat-sangat berguna Karena di video-video selanjutnya Apapun yang kita bahas Itu pasti akan ada Sangkut pautnya Sama ikatan-ikatan ini Kita akan Kita akan Kita akan Kita akan Kita akan Bahas Apa arti ikatan-ikatan ini Dalam Dalam temperatur Berapa Mereka akan mendidih Dan Apa sih Properti dari molekulnya itu sendiri Ya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Bye-bye